Tampak harga lada dunia naik, mulai dari 75 USD per metrik ton sampai dengan 490 USD per metrik ton. Harga lada hitam dunia naik, kecuali... Assalamualaikum Makan ketupat, lauknya tiada. Berasnya padi bernama Sertani. Mari kita lihat harganya lada. Apa yang terjadi di bulan Juni? Pada tanggal 15 Juni 2021, Harga lada putih kita untuk white paper atau MWP di pasar dunia adalah 6.416 USD per metrik ton atau 91.235.520 rupiah per metrik ton atau 91.235 rupiah per kilogram. Kita lihat perbandingan harga dengan negara lain. Urutan dalam tabel ini diurutkan dari yang termahal per 15 Juni 2021. Tampaklah bahwa lada putih kita, MWP, berada di ranking 2 dunia, padahal periode lalu berada di puncak. Jika kita bandingkan dengan harga periode lalu, jelas sekali, lada Malaysia dan Vietnam pada periode ini naik. Tapi, lada kita turun, turunnya 490 USD per metrik ton. Ada apa dengan MWP? Kita lihat harga lada putih kita, Lampung Black Paper atau LBP pada tanggal 15 Juni 2021. Harganya, Rp 3.892 USD per metrik ton atau Rp 55.344.240 per metrik ton atau Rp 55.344 per kilogram. Ini perbandingan harga antara periode lalu dengan periode ini. Tampak harga lada dunia naik, mulai dari Rp 75 USD per metrik ton sampai dengan Rp 490 USD per metrik ton. Kenaikan tertinggi, ini dicapai oleh Vietnam Black Paper 500 gram per liter. Harga lada hitam dunia naik, kecuali Lampung Black Paper. Dia malah turun Rp 69 USD per metrik ton. Pada periode ini, sama dengan lada putih, lada hitam kita pertahanannya jebol, hingga terpaksa bertengger di dasar kelas main. Ada apa dengan LBP? Tabel ini menunjukkan pencapaian terendah dan tertinggi MWP dan LBP periode 18 Mei sampai dengan 15 Juni 2021. Selisih harga berkisar antara Rp 123 USD per metrik ton sampai Rp 482 USD per metrik ton. Tabel ini merupakan rangkuman harga pada periode ini, yang semuanya dikutip dari website International Paper Community. Tabel tadi kita jadikan grafik agar lebih mudah terbaca. Harga LBP tampak stabil, mendekati angka Rp 4.000 USD per metrik ton. Harga MWP pun pada awalnya tampak stabil, mendekati angka Rp 7.000 USD per metrik ton. Namun, pada akhir periode, tanggal 14 dan 15 Juni 2021, kelihatan sekali batang grafik berwarna biru memendek. Tabel ini membandingkan pencapaian tertinggi dari dua periode. Baik MWP maupun LBP, harganya turun tipis. Kalau kita lihat dalam satuan kilogram, maka harga tertinggi periode lalu dengan periode ini, selisih harganya Rp 1.000-2.000 rupiah per kilogram. Terima kasih telah menonton! Pada tanggal 15 Juni 2021, harga lada hitam Sentra Lampung naik Rp 2.000 per kilogram menjadi Rp 47.000 per kilogram jika dibandingkan periode lalu. Lada putih di Sentra Pangkal Pinang pun begitu, naik Rp 1.000 per kilogram jadi Rp 73.000 per kilogram per 15 Juni 2021. Ini pencapaian tertinggi dan terendah harga lada di tingkat petani Sentra Lampung dan Pangkal Pinang. Selisihnya Rp 2.000 sampai Rp 6.000 per kilogram. Pencapaian tertinggi lada putih di Sentra Pangkal Pinang pada periode lalu adalah Rp 83.000 per kilogram. Pada periode ini, harga tertingginya turun menjadi Rp 74.000 per kilogram yang terjadi pada tanggal 11 Juni 2021. Lada hitam Sentra Lampung pada periode lalu mencapai Rp 50.000 per kilogram yang terjadi pada 20 April 2021. Namun, di bulan ini, pencapaian tertingginya turun menjadi Rp 47.000 per kilogram. Harga lada di tingkat petani pada periode ini menunjukkan tren turun. Terima kasih telah menonton!